Menanggapi dari video kemarin, mungkin banyak yang bertanya 50 kg pur untuk 100 ekor entok, apa mungkin bisa sampai panik? Ini adalah salah satu jawaban dari yang teman-teman inginkan Oke, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, Hari Rawanshan, Medan Sumatera Utara Alhamdulillah buat bapak, ibu, semuanya yang hari ini sama-sama betenak Banyak peternak yang hari ini saya temui, tetapi mereka masih banyak yang bingung Bahkan banyak yang tidak tahu Komposisi untuk pakan yang hari ini hewan ternak yang diternakkan Hari ini buat teman-teman, sebelum saya jelaskan lebih jauh Kita akan lihat bagaimana tentok-tentok yang hari ini saya budidaya makan azola Azola ini adalah salah satu tumbuhan ataupun sejenis ganggang air Yang hidup di air dan sangat mudah dibudidayakan Dan perkembangannya cukup cepat Dan yang paling mengejutkannya lagi Ini termasuk salah satu serat yang sangat dibutuhkan oleh entok dan bebek Bahkan proteinnya di beberapa jurnal yang hari ini sudah pernah saya baca Itu proteinnya 20% Protein nabati Hari ini kita lihat bagaimana keseruan mereka makan dari azola Ketika azola yang dibudidayakan cukup banyak Maka insya Allah akan memotong kos produksi yang cukup besar Oleh sebab itu hari ini buat teman-teman Yang pengen budidaya unggas jenis air Maka manfaatkan azola tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari unggas yang hari ini kita budidayakan Selain daripada azola kita juga harus mengetahui komposisi lain Salah satunya adalah protein Dan protein yang paling mudah didapat ataupun paling mudah dibudaya Dengan cepat dan skala besar adalah maggot bsf Teman-teman bisa lihat di beberapa channel ataupun di beberapa peternakan Magot bsf ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi Bagaimana efektivitas untuk menekan kos produksi di unggas ataupun ikan Dan hari ini teman-teman bisa lihat langsung Budidaya yang saya lakukan dari mulai 2016 Itu menggunakan berbagai macam makan alternatif Yang ujung-ujungnya harus berhenti di protein berupa maggot bsf Oke Ini teman-teman lihat bagaimana keserban mereka makan maggot Bebek dan entok ini ketika sudah diberikan makan maggot bsf Maka secara otomatis mereka akan kurang suka dengan makanan-makanan lain Insya Allah di video mendatang kita akan lihat apakah benar Bawasannya ketika kita sediakan makanan-makanan yang mempunyai nilai gizi yang cukup itu akan mereka tinggalkan demi maggot bsf Ini teman-teman lihat kecepatan si bebek dengan si entok ketika makan maggot bsf Jadi hari ini buat bapak ibu semuanya Tidak perlu dipertanyakan lagi bagaimana bapak ibu akan menghemat ternak yang hari ini dibudidayakan Yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana bahan-bahan tersebut Seperti azola, terus maggot bsf, dedak kasar, dan bahan-bahan yang lain Itu mudah didapatkan di tempat hari ini bapak ibu membudidayakan ternak bapak ibu sendiri Karena terus terang awal-awal mula budidaya saya menggunakan ataupun mencari pakan alternatif Banyak yang ketika saya dapat tapi ketersediaannya dicari agak sulit Salah satunya adalah ikan runcah Dulu saya menggunakan ikan runcah Ternyata ketika badai itu ikan runcah sangat sulit untuk didapatkan Jadi hari ini saya sudah budidaya cukup nyaman Menggunakan azola, menggunakan maggot bsf, dedak kasar, dan beberapa bahan-bahan yang lain Yang ada di sekitar kampung saya Oke hari ini buat bapak ibu semuanya Insya Allah pengalaman ini bisa bermanfaat buat saya pribadi Sebagai data karena budidaya unggas jenis air ini Insya Allah akan terus berkembang sampai jumlahnya seribu ekor Ini akan terus saya budidayakan Karena mereka sudah mulai bertelur Sudah mulai mengeram Dan sudah sebagian telurnya menetas Dengan seperti itu budidaya akan segera lebih cepat Dan yang kedua memotong kos produksi lebih banyak lagi Oke buat teman-teman semuanya Insya Allah pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kita semua Tetap mentati Allah dengan cara baginda Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh